Indeks harga saham gabungan sempat sentuh rekor tertinggi di atas 7.300an Usai Gotoh resmi melantai di Bursa Efek Indonesia Pada pukul 9 lewat 8 menit pagi tadi, indeks harga saham gabungan terpantau terkerek hingga 1,59% di level 7.326 setelah saham Gotoh, Gojek, Tokopedia melantai dan sempat melesat hingga 19% Gotoh menjadi saham dekakron pertama yang memiliki kapitalisasi pasar hingga 459 triliun rupiah Terasasi di saham Gotoh juga melesat hampir 4 triliun rupiah Dika resminya Gotoh IPO, maka perusahaan gabungan Gojek, Tokopedia ini berhasil meraih dana segar sejumlah 13,72 triliun rupiah Sementara itu CEO Gotoh, Andre Sulistio, mengakui bahwa listing di pasar domestik adalah sebuah permulaan Saat ini manajemen Gotoh juga dalam tahap penjajakan untuk melanjutkan rencana dual listing di salah satu bursa global Selain itu, Gotoh juga memiliki rencana untuk memperdalam pasar internasionalnya Khususnya untuk pasar yang memiliki potensi besar seperti di negara Singapura dan Vietnam Sesuai dengan yang dikemukakan di Prospektus, memang kami selalu mempunyai rencana untuk dual listing Namun pada saat ini keputusan itu belum final Apa yang kami lakukan adalah terus untuk melakukan preparasi terhadap compliance dan juga proses untuk mempersiapkan Waktunya kapan masih belum final, obviously kami juga melihat pergerakan pasar di market-market tersebut Tapi pada intinya persiapan terus dilakukan dan mungkin pada suatu momentum yang tepat akan kami ambil dan eksekusikan Itu suatu kebanggaan ya perusahaan Indonesia sebagai perusahaan Indonesia bisa melakukan ekspansi keluar negeri Dan kita lihat potensi bisnis kami di Singapura dan di Vietnam itu masih sangat besar sekali ya Karena kita hanya baru beberapa tahun saja launching di sana Dan tentunya sebagian dari dana yang dihimpun dari IPO ini akan kita kerahkan untuk mengembangkan bisnis kami di sana Untuk terus mengembangkan kualitas produk-produk yang kita launching di sana Karena tentunya tipe konsumen, tipe mitra driver, tipe merchant yang ada di Singapura dan di Vietnam itu sangat berbeda Terima kasih telah menonton!